Hampir setiap diri kita ini kan memiliki kelemahan, kelemahan yang mengerti hanya diri kita sendiri Setiap orang, dalam pribadi kita, dalam ruangan ini, kita semua masing-masing memiliki kelemahan-kelemahan Kalau kelemahan-kelemahan itu kita tidak proteksi, kita tidak jaga, itu menjadi celahnya setan untuk menghancurkan Setan hancurkan kita, masuknya melalui kelemahan yang kita miliki Tujuannya bukan kelemahan kita, tujuannya adalah kekuatan kita yang dihancurkan Dan kelemahan itu biasanya tidak ada proteksinya Seperti bangsa Israel kita akan belajar, hari ini buka diulangan fasal yang ke-25 ayat 17 dan 18 Atau saya bacakan saja ya, perhatikan baik-baik saja Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalanamu keluar dari Mesir Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka Sedang engkau lelah dan lesu Mereka tidak takut akan nalah Nah yang terus agak gede Mereka tidak takut akan nalah Jadi dalam pribadi kita, dalam kehidupan kita itu ada satu sisi kelemahan Pasti semua punya memiliki kelemahan Saya memiliki kelemahan, kita semua memiliki kelemahan Dan kelemahan itu bisa menjadi celah untuk setan hancurkan rencana Tuhan dalam hidup kita Bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir Yang di depan adalah orang-orang yang berkasa Tapi di belakang adalah orang-orang yang lemah dan letih lesu Dan ternyata tidak ada perlindungan yang dihajar Kejadiannya dua kali Sekarang kita lihat di 1 Samuel Fasal yang ke-30 1 Samuel 30 Ketika Daud Ayat pertama Ketika Daud serta orang-orang yang sampai ke Ziklap Pada hari ketiga Orang Amlek telah menyebut tanah Negev dan Ziklap Ziklap telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis Perempuan-perempuan dan semua orang di sana Tua dan muda Telah ditawan mereka Dengan tidak membunuh seorang pun Mereka menggiring sekaliannya Kemudian meneruskan perjalannya Ketika Daud dan orang-orang yang sampai ke kota itu Tampaklah kota itu telah terbakar habis Dan istri mereka Serta anak mereka Yang laki-laki dan perempuan telah ditawan Ayat 4 Perhatikan baik Lalu Menangislah Daud Dan rakyat bersama-sama dengan dia Dengan nyaring Dan mereka tidak kuat lagi menangis Sampai mereka tidak kuat lagi menangis Tahu gak apa yang terjadi ketika Bangsa Israel Waktu itu dipimpin Daud untuk berperang Ternyata Orang yang ditinggalkan di belakang Itu tanpa proteksi Dan akhirnya dijarah Itu menghancurkan Bahkan dalam kondisi itu Daud hampir dibunuh Sama pengikut-pengikutnya Coba bukan sebentar di Ayat yang ke 6 Dan Daud sangat terjepit Karena rakyat mengatakan Tidak melempari dia dengan batu Perhatikan baik-baiknya Seluruh rakyat itu telah pedih hati Masing-masing Karena anaknya Laki-laki dan perempuan Tetapi Daud menguatkan Kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya Daud Hampir dilemparin batu Karena Ada hal-hal yang Harusnya Dijagain Tidak dijagain Akhirnya bisa disentole musuh Diri kita Kita sendiri pun hari ini juga sama Kita bisa bekerja dengan baik Tetapi kalau keluarga kita Tidak kita proteksi Bisa dijarah Iblis Dan dihancurkan Kita bisa memiliki karir yang baik Tapi kalau keluarga ini Tidak diproteksi dengan Tuhan Bersama Tuhan Bisa dijarah habis Daud berperang loh Untuk kemenangan Tetapi apa yang terjadi Anak-anak yang dihabisin Keluarganya dijarah Untungnya Tuhan menyertai Dan direbut kembali Tanpa ada satu pun yang terluka It's powerful sekali Eh dari sini kita belajar Bahwa ada memang ada Hal kelemahan dalam diri kita Ini yang kita harus Benar-benar ngerti Supaya kita Tidak terus jatuh Di dalam dosa Karena kelemahan-kelemahan itu Bisa menghalangi Tuhan bekerja melalui hidup kita Ada ibu-ibu yang Kelemahannya dicerewetnya Bukan main Ngomel-ngomelnya Bukan main Karena tidak tahan ngomel Sampai ngosipin orang lain Orang lain diomelin Ujung-ujungnya Ketika ngomel apa yang ditabur oleh mulutnya Dia sendiri yang kentuai Bapak-bapak emosinya Egonya Kurang bisa menghargai pasangan hidupnya mungkin Keras Kurang ngerti Kurang bisa mendengar Itu menjadi problem Itu kelemahan loh Tanpa sadar istrinya tiba-tiba Diem-diem Kesel-kesel Ujungnya lama-lama meledak Saya pernah ngalami kayak begini Dengan istri saya Dari situ saya bertobat Saya belajar mendengari istri saya Bahwa Meski ngerti Kita bisa bekerja dengan giat Cari duit luar biasa Tapi jangan lupa keluarga Jangan lupa membangun hubungan dengan pasangan hidup kita Jangan lupa mendidik anak-anak kita Berapa banyak hamba Tuhan yang sibuk pelayanan kemarin Dan ternyata anak-anak kemarin rusak semua Kawin cerai Terlipat narkoba Mengerikan sekali Kenapa? Apa yang dikejar adalah Sesuatu yang Di sisi lain tanpa diproteksi Sisi lain begitu kuat Tapi di sisi lain tanpa proteksi Sehingga hancur semuanya Buat apa? Kita punya ketenaran Nama baik Luar biasa Tetapi keluarga kita hancur Tidak ada gunanya Bener apa enggak? Kita memiliki harta kekayaan Yang luar biasa Bisnis yang luar biasa Tapi anak-anak kita rusak semuanya Buat apa? Kita bisa kelihatan hebat disini Tapi di belakang sana Kita memiliki kelemahan-kelemahan yang mengerikan Dan ternyata hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan Amin Daud itu kurang apa? Hebat sekali Setiap perang dia mengalami kemenangan Kemenangan, kemenangan Namanya Masyur Hebat Sampai bangsa Israel hari ini pun Pake bintang Namanya bintang Benderanya pake bintang Daud Tapi dia memiliki kelemahan-kelemahan yang fatal sekali Ketika kelemahan itu tidak diproteksi Dikin begitu rupa Dan menghancurkan ternyata Dia menidurin Istrinya orang Suaminya dibunuh Dan ternyata Dilsilsilah di kitab Perjanjian baru Kitab Matius Batsheba bukan disebut Istrinya Daud Oleh Tuhan Ternyata dicap Istrinya tetap istrinya Istrinya Uriah Ngerti ini Ada hak Ternyata Dari kejadian itu Pedang tidak pernah berhenti dari Daud Keluarga Daud Bahkan Karena apa yang ditabur seseorang Suatu hari dia akan tuah Tabur perjinahan Daud Dengan Batsheba Ternyata Istri-istrinya Daud Gundit-gunditnya Daud Ditidurin oleh anak-anak Oleh anaknya Sangat mengerikan sekali Dan anaknya Banyak yang berantakan sekali Ujungnya Untung ada Salomo Salomo hidupnya berantakan Ujungnya Untung dia bertobat Menulis kitab Pengkotbah Ada hal-hal yang memang kita harus proteksi Yang tahu kelemahan kita adalah Diri kita sendiri Orang lain tidak tahu Yang tahu adalah Kita dengan Tuhan Ini kita harus benar-benar Ngerti Kita jagai Apa kelemahan kita Jangan sampai menjadi Pintu celahnya setan Untuk menghancurkan kita Banyak sekali kita melihat Orang-orang yang top Tiba-tiba hancur Karena hal sepele Banyak kan Orang-orang top di bangsa kita ini Orang top sekali Hebat sekali Tapi di bawah Hancur Ada yang mulutnya Ngomongnya sembarangan Ada yang hidupnya Berantakan Ada keserakan Ada hawa nafsu Dan macam-macam Begitu menghancurkan Kita harus benar-benar Proteksi ini Ternyata Memang Tuhan Tuhan memang punya rencana Tujuannya untuk membawa kita Kedalam Satu Kehendaknya yang sempurna Yang harusnya Benar-benar kita Genapi Setiap Pribadi kita itu Tuhan memiliki rencana Rencana yang harusnya Kita berada di sana Nanti Sampai akhirnya Dan ternyata Tidak semuanya Kita bisa genapin Kalau Ada kelemahan-kelemahannya Yang tidak kita bisa Tutupi Kita tidak bisa proteksi Ini akan membuat Satu Jebakan Atau membuat kita jatuh Atau bisa menghambat Rencana Tuhan tercih di dalam hidup ini Amen Agak berat malam hari ini Kasih senyum dulu Kita harus benar-benar ngerti Dalam hal ini Supaya Kita tahu Apa yang Tuhan mau Dalam hidup kita Ingat enggak Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa Karena kelemahan juga Makanya mereka Kutuk datang sampai hari ini Kutuk ada di tempat ini Kutuk Nyampe ke tempat ini Kelemahan-kelemahan Karena sok tahu Dan tidak ngerti firman pun Bisa menghancurkan Akhirnya bisa ditipu Laki-laki Yang paling penting adalah Satu hidup takut akan Tuhan Bisa mencari duit hebat Mencari duit Banyak itu oke Tapi juga harus bisa Mengatur keluarganya dengan baik Hubungan keluarga itu Jauh lebih penting Dibanding karir Banyak orang punya karir bagus Tapi keluarganya berantakan Anak istrinya rusak Kita mau Menjadi orang yang takut akan Tuhan Tapi keluarga kita ini Kuat dan kokoh Anak-anak kita bertumbuh Di dalam Tuhan Perlu dibangun Komunikasi setiap hari Perlu diomongin Kesukaannya apa Kelemahannya apa Diomongin Dibangun bersama Supaya kita tetap Kokoh dan kuat Di dalam Tuhan Amin Kita mau menjadi orang-orang yang Benar-benar bisa dipercayakan Tuhan Perkara-perkara ilahi Yang luar biasa Tahu gak Bapak Ibu Bahwa Tuhan itu memiliki Kerinduan yang besar Sekali dalam hidup kita Tuhan memiliki kerinduan Yang besar Sekali dalam hidup kita Banyak orang Pelayan-pelayan Tuhan Pendeta Tuhan Membatukan Siapapun juga berdoa Minta ingin dipakai Tuhan Luar biasa Betul? Jadi rumah tangga Luar biasa Jadi karyawan Luar biasa Jadi bos luar biasa Jadi ambat Tuhan Jadi pendeta Kalau bisa Membangkitkan orang mati Orang Lumpuh berjalan Buta melihat Tuhan jadi bos Bos yang memberkatin Bisnisnya melipat Kali ganda Semua orang Pengen seperti itu Betul? Tapi Sebenarnya Tuhan Memiliki kerinduan Yang lebih besar Dari kerunduan kita Tuhan Kalau kita minta Pengen dipakai Tuhan Tapi Tuhan Lebih rindu Memakai kita dalam sekala Daripada kerinduan kita sendiri Amin? Tuhan lebih rindu Memberkati kita Daripada kita sendiri Rindu diberkati Tuhan Amin? Tuhan lebih rindu Melimpai Kuasa dan Urapannya Daripada kita Sebenarnya rindu Dipakai Tuhan Tuhan lebih rindu Kita membeli Pengaruh yang besar Ngomong itu ada Autoritasnya Orang itu diubahkan Orang dijama Tuhan Tuhan lebih rindu Daripada kerinduan kita sendiri Tapi pelan-pelan Tuhan mau juga Semua kelemahan kita ini Dibigirasi dengan baik Setiap orang punya Kelemahan masing-masing Dan kelemahan itu Harus berperkita Proteksi dengan baik Jangan Kalau udah tau kelemahannya apa Jangan Dekat-dekat trigger Atau pemicunya Ketika seseorang itu Suka melanggar Lalu lintas contohnya Kalau udah macet Belajar Taat dan tunduk Autoritas Yang suka bawel Suka ngerasani orang Ngerasani itu Bahasa kerennya apa ya Gosipin orang lain Belajar ngomong diem Yang suka marah Bagaimana ngerjar Ngerem Amarahnya itu Belajar Lebih banyak diem Yang pikirannya jahat Najis kotor Belajar ditawan Pelan-pelan Kalau tidak Ini lama-lama Dibuain Besar 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 Dan akhirnya Bertumbuh Besar Dan menguasain kita Sehingga semua Rencana Tuhan Semua kerinduan tadi Tuhan itu bisa gagal Sebenarnya rencana Tuhan Dalam diri kita itu Banyak kita aborsi Banyak kita gagalkan Karena Keputusan kita sendiri Dan kelemahan kita sendiri Menghancurkan Bahwa ibu ingat tentang Simson Yang harusnya dipakai Tuhan Luar biasa Ujung kematiannya Jadi seorang sirkus Tukang lawak Surung lawak Matanya dibutain Seandainya dihidup Benar dihadapan Tuhan Apa yang terjadi Dia tidak jatuh Dalam kelemahan dosanya Dengan wanita Wanita pelacur kan Dengan perempuan-perempuan Betul Ditidur dan berjina Kelemahannya disitu Tapi apa Bisa batal semua Rencana Tuhan yang besar Yang harusnya dipakai Untuk Membebaskan bangsa Israel Akhirnya mati Menyedihkan Banyak contoh Di Alkitab Raja Yosia Banyak sekali Contoh-contoh di Alkitab Yang Karena kelemahannya Rencana Tuhan Bisa Batal Jangan sampai Kelemahan kita itu Membatalkan Rencana Tuhan yang besar Dalam diri kita Amen Minta Kekuatan Tuhan Kalau kelemahan itu Benar-benar Menghancurkan Ujungnya menghancur Minta kekuatan Tuhan Itu dilepaskan Dibebaskan Minta rohku Berikan kemampuan Itu berjalan Seperti yang Tuhan mau Sampai Garis finish Kita didapetin Orang yang berkenaan Di hadapan Tuhan Kelemahan tadi Diserangnya oleh Roh Amalek Amalek selalu berulang Masuk melalui Kelemahan kita Amalek itu seperti Roh Roh jahat Ada aja Tujuannya Masuk ke kelemahan kita Kelemahan akhirnya Menggerogotin Kekuatan kita Dan ujungnya kita Hancur Dan tidak berkenaan Di hadapan Tuhan Amen Belajar memproteksi Diri Makanya Kuncinya Kalau kita ini Hidup transparan Dengan Tuhan Otomatis Kalau kita mau bikin kesalahan Tiba-tiba ada alarm Yang kuat ngomongan Bener gak? Kamu berdosa loh Kamu berdosa loh Tidak berkenan loh Tidak berkenan loh Kamu ngomong kesel loh Kamu nyakitin orang itu loh Tiba-tiba ada perasaan Duka yang di dalam itu Sedih Itu artinya Itu hati nurani Suara hati Bersama roh kudus Bersaksi Kamu mesti bertopat Jauhin kayak boleh Ketika kita ini deket sama Tuhan Tiba-tiba itu Kita itu Hati nurani Dan suara hati Makanya Paulus ngomongan Rohku bersaksi Bersama-sama roh kudus Roh kita bersaksi Bersama-sama roh kudus Membuat Satu perasaan Duka yang di dalam Kamu udah menyakitin suamimu loh Kamu udah menyakitin Istrimu loh Kamu udah melukain orang lain loh Kata-katamu udah menyakitin orang lain Kamu meski bertopat Kamu minta ampun Pernah ngalami seperti itu Kalau gitu kita latih Lama-lama tambah Hari tambah pekah kita Tambah pekah Tambah tajam Kita memiliki Mata rohani yang tajam sekali Bisa membedakan Mana yang benar Mana yang salah Kita meski latih Semakin kita laki Kita pekah Bahkan waktu ngambil keputusan Deal business Dengan orang lain pun Kita tiba-tiba Ada perasaan Jangan bikin deal ini Kalau kamu lakukan Ujungnya kamu akan ditipu Ada pepekaan itu Bisa berfungsi dalam banyak hal Itu perlu kita latih Jangan terima karyawan ini Ujungnya dia akan nilap uang kamu Jangan terima Soper ini mungkin Atau mungkin Jangan Bergaul dengan orang ini Karena tujuannya untuk nyeret kita Tiba-tiba kita itu Meliki kepekaan Kepekaan khusus Supaya kita Dihindarkan Dari hal-hal yang jahat Dan kita Ketika kita mulai dekat dengan Tuhan Kepekaan itu memproteksi kita Supaya kita tidak jatuh Dalam Dosa yang Berkelanjutan dan ujungnya Tuhan tidak senang Amen Kita mau jadi orang yang Finish strong Katakan finish strong Finish dengan kuat Gagak perkasa Dan Didapetin kita menjadi orang yang Berkenan The man after my honor Seperti daud Orang yang berkenan Di hatinya Tuhan Amen Agak berat malam hari ini Tapi karena udah makan malam Saya rasa Bisa dicerna dengan baik Amen God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya